Bupati Minahasa, Dr. Andas Yancho Wiling Sayo MSI didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa, Dr. Olga Saisingko M. HUM, menyambut Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Regional 3 Wilayah Kalimantan dan Sulawesi di Desa Kanonang II, Kecamatan Kawangkon Barat pada Jumat 22 Juli 2016. Desa Kanonang II adalah utusan Sulawesi Utara untuk Lomba Desa atau Kelurahan Tingkat Nasional tahun 2016. Menariknya sebelum disambut JWS dan Dr. Olga di depan kantor Desa Kanonang II, Tim Penilai yang diketuai Valentino Sumitro dari Kementerian Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Kelurahan, diarak oleh penitia penyambutan dengan menggunakan roda sapi dan dikawal oleh warisan drum band dan gabungan fotografer orang Kanonang. Sementara itu dalam penilaian Lomba Desa kali ini, Hukum Tua Desa Kanonang II, Weli Rawis, ikut mempresentasikan berbagai keunggulan Desa Kanonang II, termasuk diantaranya Bukit Kasih dan potensi pemeliharaan hewan ternak, sapi, yang secara turun-temurun terus dilakukan oleh warga Desa Kanonang II. Bupati JWS dalam perakatannya mengatakan bahwa Desa Kanonang II ini mempunyai masyarakat yang suka bekerja keras. Oleh karena itu, Bupati Pilihan Rakyat ini berharap Desa Kanonang II bisa menjadi desa terbaik di tingkat nasional. Ketua tim penilai Valentino Sumitro sendiri saat diwancarai usai melakukan penilaian, mengatakan, secara pribadi dirinya menilai apa yang ditampilkan oleh masyarakat Desa Kanonang II sudah sangat memenuhi syarat untuk bisa lolos ke posisi tiga besar. Bagus, minimal seperti ini. Ini sesuai dengan hasil apa yang diserahkan ke kami, yang dikirimkan ke kami. Hasilnya cukup bagus. Tugas kami kan cuma mengklarifikasi apa yang disampaikan kepada kami. Dan ternyata itu semua sudah sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kami. Nah, untuk selanjutnya itu kembali ke tim pusat nanti untuk penentuannya. Jadi kami sangat berharap masyarakat di sini ya tinggal menunggu saja. Ini hasil kerja keras masyarakat di sini. Ya, yang kita cari ini kan tiga besar sementara ini kan. Ya, tiga untuk mewakili region. Ya, kalau saya pikir tiga besi masuklah untuk itu ya. Ya, tetapi itu menurut saya yang merupikasi. Sementara itu ketua tim penggerak PKK Dr. Olga Saisingko Emuhum kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa ia merasa senang karena ada kebersamaan masyarakat di Desa Kanonang II ini untuk menunjang ikut dalam lomba desa tingkat nasional. Ia pun berharap bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan yang paling utama adalah bagaimana Desa Kanonang II ini bisa diperhitungkan di tingkat regional bahkan di tingkat nasional. Dan juga desa tidak sia-sia ya. Ini juga senang karena ada kebersamaan dari masyarakat sekecamatan Kewangkuan Barat menunjang Desa Kanonang II untuk ikut kita dalam lomba desa tingkat nasional. Kita berharap hasil yang akan diperoleh nanti akan membuatkan hasil maksimal karena yang pasti kalau ada upaya dan usaha yang baik dan benar dari masyarakat Tuhan akan memberkati. Yang paling utama bukan juaranya tapi yang paling utama adalah kebersamaan masyarakat untuk bersama-sama membuat Kanonang II ini menjadi desa yang diperhitungkan di tingkat regional dan tingkat nasional. Dari Kawangkuan Barat, Mina Hasang, Kristian Tangkere, melaporkan.